Intro Apa yang diingat dari tahun 2012? UFO? Alien? Planet Nibiru? Peri atau hoax Pada tahun 2012, kalender dari suku Maya meramalkan datangnya hari kiamat pada 21 Desember 2012 Sebuah berita yang berhasil mengemparkan seluruh dunia Kalender ini menggunakan baktun sebagai unit terbesar dalam perhitungannya Dimana satu baktun terdiri dari 144 ribu hari atau 394 tahun Cara penulisannya adalah dengan 5 digit ditulis sebagai 13000 Dalam kebudayaan Maya, 13 mewakili siklus penuh dan penciptaan Dunia lama akan hancur pada 130001 yaitu pada 21 Desember 2012 Ramalan inilah yang menginspirasi di bocah film 2012 pada tahun 2009 Dan beberapa bentuk media lainnya yang menanggapi isu kiamat ini Masyarakat pun sedikit demi sedikit semakin khawatir akan kiamat yang disebut-sebut Namun, masyarakat hanya bisa menunggu sampai tahun itu tiba 2010 Nothing 2011 Prediksi palsu Kalau 2012 Alhasil Ramalan suku Maya ini berhasil menimbulkan paranoia Paranoia massal di seluruh bagian dunia Dari benua Amerika Eropa Eropa Asia Bahkan Indonesia Beberapa orang menunggu 21 Desember tiba dengan rasa takut Beberapa lain menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan pesta dan poya-poya Fenomena ini justru menginspirasi salah satu seniman bangsa Henrikus Napit Senargo Kenapa saya akhirnya meneruskan kalau waktu itu berpikir fotografi kurang cool gitu Udah aja saya pergi ganti aja medium yang lain Tapi justru yang menarik ini media yang paling kontroversi gitu Henrikus Napit Senargo Adalah seniman yang berasal dari Bandung Setelah menyelesaikan pendidikan S1 Arsitektur Henrikus melanjutkan pendidikannya pada S2 di seni rupa After Image Karya Henrikus terkenal akan waktunya yang sangat lama Pada salah satu karyanya yakni After Image Beliau memerlukan 10 tahun untuk menyelesaikan satu seri Saya agaknya tidak hanya merekam dan mendahkan Terima kasih Tahun 2020 itu jangka waktunya juga sangat lama Karena mungkin satu image itu juga juga Dari karyanya yang lama itulah suatu fotografi historis muncul Dimana setiap image mampu menceritakan perubahan yang terjadi selama tahun-tahun tersebut Pada tahun 1998 sampai 1999 Henrikus aktif membuat karya sekaligus bekerja sebagai kurator Ini image yang milik semua orang Semua orang bisa, semua orang menghasilkan Tapi di satu sisi ketika dia ditarik untuk menjadi sebuah karya Tantangannya menjadi amat sangat cukup besar Untuk stand out sebagai karya di tengah produksi image fotografi yang begitu banyak Bahkan kalau kita bilang limbah image digital ini udah luar biasa hari ini Dan kita harus stand out di antara itu tuh Itu jadi satu tantangan yang menarik Tapi di satu sisi lain juga Kontroversi ini yang justru membuat si media ini punya proses dialektika Dan akhirnya terus dibahas Kamera itu kayak kotak pandora Begitulah kata Henrikus mengenai fotografi Di dunia yang sepemoden ini Manusia secara tidak langsung mencari-cari tempat yang indah dan cocok di foto Namun, dalam kasus fotografi Henrikus Yang disepisikan dari karyanya adalah image atau rupa yang murni Yang tidak dipengaruhi gear kamera atau perangkapan Setelah menggeluti tiga tahun berkarya charcoal di studio Barley Henrikus semakin tertarik dalam nonsa hitam putih Dan mengaplikasikannya pada karya-karyanya yang lain salah satunya pada fotografi Ada pengaruh memang waktu ketika saya menggambar dengan menggunakan pinsil dan charcoal Jelas kalau untuk hitam putih karena saya juga menikmati bekerja di darkroom Karya Seven Seals The Revelation Merupakan karya fotografi dari tahun 2012 Yang dibuat dari teknik fotografi darkroom Kamar gelap yang dibuat untuk memproses film menjadi foto Dan dicetak di kertas botong Segel pertama, munculnya sosok menunggang kuda putih yang ingin menguasai dunia Segel kedua, perang yang memecah manusia dimulai Segel ketiga, munculnya musim kahat yang menyebabkan kelaparan masal Segel keempat, bahasa dimana sosok kematian muncul setelah manusia melewati masa kelaparan, kahek kekaringan, dan perang kesar Kelima, menceritakan sosok beragama yang mempertanyakan alam sendiri Keenam, gempa bumi yang dahsyat menguncangkan bumi Dan ketujuh, manusia dikumukan untuk dihakimi Menanggapi rumor yang berada tentang kiamat 2012 tersebut Hanrikus memutuskan untuk mendefinisi ulang Tentang kiamat yang sesuai dengan versinya sendiri Lalu apakah Seven Seals The Revelation berhasil menunjukkan kiamat yang sesungguhnya Sudah hampir 10 tahun, manusia berhasil menghadapi hari kiamat yang kian mendatang Semua orang pun lega karena berhasil selamat dari malapetaka ini Namun, karya Seven Seals The Revelation bukanlah realita kejadian yang terjadi pada 21 Desember Justru, fotografis tersebut hanya merupakan image yang berhasil diciptakan Pada karya Seven Seals The Revelation, Hanrikus bermain-main dengan benda yang ada di sekitarnya Catur, majalah, televisi, dan kertas Semuanya digunakan untuk membuat kolase dan membawa kiamat yang sesuai interpretasinya sendiri Tentang kiamat yang hanya Istilahnya membuat sebuah karya yang menempatkan Apa-apa? Tentang jiwanya Nah jiwanya itu bagaimana dia mengabsol Bagaimana dia belajar Bagaimana dengan proses yang segala macam Yang akhirnya mengingatkan satu hal yang Kasablah Tidak sebuah mengerti, tapi dia menjawab Beberapa pertanyaan dan menjawab Tentang jiwanya Inilah Fantasi dan apa yang dimaksud Dari image Bahwa sesungguhnya Fotografi bukan hanya sekedar memotret suatu kejadian Namun Memerlukan keahlian seniman untuk berbohong dan merekam suatu kejadian yang tidak nyata Mempercantiknya secara estetis dan menjadikannya karir fotografi Tugas seniman adalah mempertanyakan hal yang tidak ditanyakan publik Selalu mencari tahu Meneliti Dan bertanya kenapa Dunia berada dalam kondisi yang seperti ini Eksplorasi dan pertanyaan inilah Yang membinda para seniman kepada karyanya Kepada bentuk atau image yang sempurna Dari ungkapan hatinya Lantas Apakah seni merupakan pertanyaan sang seniman kepada Tuhan Ataukah hanya curahan hati sang seniman Terhadap kejadian yang menimpanya di dunia Hanya kamu Yang dapat menjawab pertanyaan itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih